Hai semuanya, jumpa lagi di channel saya di Majelis Horror Sebelum mulai videonya, jangan lupa like, share, dan subscribe biar mimin semangat akut videonya ya Kali ini saya akan membahas suatu tempat yang paling anggar di kota Semarang, yaitu Lawang Sewu Lawang Sewu adalah gedung berjarah di Indonesia yang berdokasi di kota Semarang, Jawa Tengah Gedung ini dahulu merupakan kantor dari Netherlands Indies Sporwick atau NIS Dibangun pada tahun 1904 dan selesai pada tahun 1907 Terletak di undaran Tugu Muda yang dahulu disebut Wilhelm Minard Klain Masyarakat setempat menyebut Lawang Sewu karena bangunan tersebut memiliki pintu yang sangat banyak Meskipun kenyataannya, jumlah pintunya tidak mencapai seribu Nah, setelah tertahu secara singkat sejarah Lawang Sewu ini, mari kita bahas tentang keangkeran tempat ini Sebagai gedung tua peninggalan Belanda, Tairan, banyak cerita-cerita seram seputar Lawang Sewu Cerita seram Lawang Sewu pun tak cuma populer di wilayah Semarang saja Penduduk luar daerah tak jarang secara sengaja datang atau berwisata ke Lawang Sewu untuk merasakan keangkerannya Ponon, setiap wilayah di gedung Lawang Sewu terdapat manuk halus berbagai macam Mulai dari kuntilanak, gedruhu, arwah tentara hingga nonik Belanda Salah satu ruangan yang dikenal paling anter adalah sebuah lorong yang berada di bawah gedung Di masa pemerintahan Belanda, lorong bawah tanah itu difungsikan sebagai aliran air yang dapat menyejukkan suasana Lawang Sewu Saat Jepang duduk di wilayah Indonesia, mereka menggunakan lorong tersebut sebagai penjara Lorong yang hanya setinggi setengah meter tersebut, membuat para tahanan hanya bisa jokok sambil menahan diri dari air yang mengalir Banyak tahanan yang akhirnya tewas akibat tak kuat menahan pemerintahan selama dalam menjara jokok Ponon, keangkeran Lawang Sewu mulai dirasakan ketika banyak rakyat Indonesia dan tentara Belanda yang mati secara tragis Lawang Sewu yang cukup populer mungkin adalah penambahkan kuntilanak yang tertangkap kamera Kejadian tersebut berlangsung dalam sebuah acara ujin nyali yang ditayangkan salah satu stasiun televisi Tak berselang lama setelah mengikuti ujin nyali itu, sang peserta meninggal dunia Tak ada yang memastikan apakah kematiannya itu berhubungan dengan ujin nyali yang dilakukan di Lawang Sewu Suara misterius di sumur tua Di halaman gedung Lawang Sewu terdapat sebuah sumur tua yang setiap harinya tidak pernah dibuka karena selalu dikunci Menurut kabar yang beredar, ketika di malam hari dan suasana sepi, kamu bisa mendengar suara-suara jeritan dan kesakitan dari tentara Belanda Sejarahnya, sumur tersebut dipakai oleh tentara Jepang saat menduduki Indonesia untuk membantai tentara Belanda Tak aneh, arwah yang mati terakhir situ capai di berkentayangan dan berontak-rontak di saat malam hari Penambahkan Noni Belanda Selain tentara Belanda dan Jepang, penambahkan lain yang kerap muncul adalah Noni Belanda Konon, kemunculan Noni Belanda sering dibarengi oleh cerita misterius Menurut kabar yang beredar, cerita itu berasal dari Noni Belanda yang ketakutan ketika tentara Jepang membandai tentara Belanda secara kejar Namun, Noni Belanda ini tidak akan mengganggu orang-orang jika tak nekat masuk ke daerah-daerah terlarang di gedung tersebut Nah, itu tadi cerita horor yang menangkutkan di Lawang Sewu Sampai jumpa di next video dan jangan lupa like, share, dan subscribe Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati